Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan semoga teman-teman semua bersama dengan keluarga baik-baik saja dimanapun Anda berada. Dengan saya Bung Ropan, saya akan mereview hasil-hasil pertandingan yang dimainkan di grup C khususnya ya, karena di grup D juga berlangsung pertandingan yang seru untuk bisa menentukan siapa yang akan maju ke bapak 16 besar atau bapak per 8 final di Pira Dunia 2022. Qatar dan mungkin pasti teman-teman juga sudah tahu dalam pertandingan di grup D sebelumnya yang dimainkan kemarin malam, Perancis yang sudah lebih dulu lolos kalah juga melawan Tunisia ya dengan 1-0, sementara Denmark gagal untuk bisa lolos menampingi Perancis, justru tiket untuk grup D itu peringkat keduanya diambil oleh Australia setelah Australia bisa menang melawan Denmark dengan 1 gol ini yang membuat bahwa grup D itu diwakili ala juara bertahan Perancis dan juga dengan Australia di luar dugaan memang meleset semua karena banyak yang mengagap bahwa Denmark lebih pantas apalagi Denmark di Netions League mampu mengalahkan Perancis 2 kali namun ini Pira Dunia tentu beda, ini soal mental dan Australia mendapatkan kesempatan itu untuk bisa lolos sekarang ke babak fase gugur yang menarik itu terjadi di grup C, Argentina yang kalah di pertandingan pertama melawan Arab dan ini kejutan besar dibuat oleh Arab ketika pasukan Lionel Scaloni menyerah dengan 1-2 kemudian Argentina bangkit di pertandingan kedua mengalahkan Meksiko dengan 2-0 dan dalam duel seru yang juga menentukan menghadapi Polandia Lionel Messi dan kawan-kawan menamatkan perlawanan Polandia dengan 2-0 dua gol Argentina memang terjadi di babak kedua setelah babak pertama mereka itu begitu gencar serangan datang bergelombang itu gol kalau bisa dikatakan itu mereka paling tidak bisa dapat 3 gol di babak pertama aja namun itu sulit didapatkan oleh pemain-pemain Argentina karena penampilan luar biasa dari penjaga gawang Woisic-Ciesny ini ada beberapa peluangnya dimentakkan dengan lompatan fantastis safe-safe dia yang sangat heroik dalam pertandingan ini saya tidak bisa membayangkan kalau bukan ada Ciesny di bawah Mister Gawang Polandia ini pasti itu lebih dari 5 gol Argentina bisa menang salah satu peluang terbaik Argentina datang dari titik penalti ketika disinyalir oleh Far bahwa ada pelanggaran yang dibuat oleh Ciesny terhadap Lionel Messi yang terjatuh dalam perebutan bola di udara walaupun ini sebenarnya saya pikir 50-50 lah ini terlalu soft untuk mendapatkan penalti bagi Argentina tapi oke penalti pun berlangsung ketika Wasid Makalia itu menunjuk titik putih setelah melihat dari Far dan lompatan yang tepat dilakukan oleh Ciesny bergerak ke kiri mengantisipasi tembakan kaki kiri Messi yang mengarah ke arahnya dan dengan tangan kanannya dia bisa masih menggagalkan tembakan Messi ini luar biasa Messi kita tahu jarang gagal ya walaupun ada beberapa kali juga gagal tapi jarang dari sekian mungkin dari 24 kali penalti mungkin cuma 3 kali dia gagal selebihnya dia berhasil tapi Ciesny tampil oke sekali untuk bisa membaca pergerakan dari Messi dan ini seperti dalam gambar ada di belakang saya ini saya bisa memperlihatkan bagaimana sekelumit bagaimana kejadian itu dan akhirnya safety yang baik sekali herois sekali saya pikir melihat disini kalau bisa di itu dia luar biasa luar biasa dia bisa menggagalkan itu kendangan dari Lionel Messi nah Argentina memang pantas kalau bicara menang layak dominasi tinggi bagaimana mereka bisa menguasai itu sampai dengan 74% mereka menguasai bola sementara hanya 26% disisakan untuk Polandia bahkan Polandia sepanjang laga di waktu normal itu hanya melepaskan 4 tembakan tanpa on target kita lihat dengan Argentina ada 23 tembakan yang mereka lancarkan ke Gawang Ciesny 12 diantaranya on target tapi hanya 2 yang bersarang jangan gol Mike Elister di awal-awal babak kedua setelah Mike Elister itu bisa menerima umpan dari Molina pemain belakang Argentina dan dia meneruskan dengan placing ke tiang Gawang bagian kanan dan akhirnya masuk Gawang Ciesny dan juga gol dari Julian Alvarez ini salah satu striker yang ada di Manchester City yang meneruskan umpan dari Enzo Fernandes yang akhirnya bola bersarang ini gol bagus dari seorang Julian Alvarez nah sekalagi dalam pertandingan ini itu menggantikan ada 5 pemain setelah merasa unggul merasa aman ada 5 pemain dia ganti termasuk Fernandes yang digantikan oleh Pesera kemudian Alvarez Lautaro Martinez yang masuk Di Maria juga ditarik keluar Leandro Paredes yang masuk kemudian Acunia Acunia ini juga back kiri yang oke sepanjang bapak pertama ada 3 tembakan dia yang memang off target tapi ini back modern yang oke bagus sekali nih Marcus Acunia sebelum dia ditarik keluar dan digantikan oleh Nicholas Tagliafico kemudian Alexis McAllister ini pemain juga oke pemain Brighton ini yang saya lihat ini perekutan yang bagus diambil dia oleh Scaloni untuk dia bermain di tengah kombinasi dia dengan Rodrigo de Paul oke dengan Enzo Fernandez disamping tentunya kita bisa melihat ada Di Maria yang menjadi pembeda disini yang bergerak dari sisi sayap dan McAllister ditarik keluar dengan Tiago Almada yang masuk dalam pertandingan ini cukuplah bagi mereka ya dengan pergantian-pergantian pemain ini semua kedalaman squad ini oke bagi Argentina tapi saya menginginkan ya Paulo Dybala sebenarnya main namun dia tetap duduk di bangku cadangan dan tidak dimainkan seandainya Dybala bisa main tentunya kan banyak yang menginginkan penggemar bagi Dybala untuk melihat mantan pemain UV yang sekarang ada di AIS Roma untuk bisa bermain siapa tahu dalam pertandingan di babak selanjutnya di fase gugur 16 besar Scaloni bisa memberikan kesempatan terhadap Dybala di saat Argentina itu dalam jadwal akan bertarung melawan Australia runner-up di day sementara Polandia itu akan berhadapan dengan juara bertahan Perancis itu di jadwal akan berlangsung pada babak 16 besar ini seru karena Polandia bisa lolos sebenarnya Meksiko ini aduh sayang sekali Meksiko ya saya berharap bahwa mereka bisa menang dengan 3-3 goal aja ya sayang hanya menang dengan 2-1 melawan Arab kalau mereka pun menang cuma dengan 2-0 katakan tidak ada goal balasan dari Salem Aldousari jadi menit injury time untuk memperkecil kekalahan Arab 2-1 2-0 pun tidak cukup karena dengan posisi yang sama walaupun Polandia juga itu memasukkan 2 kemasukan 2 dan akhirnya Meksiko memasukkan 2 kemasukan 2 nilai mereka sama katakan dengan 4 poin Polandia akan tetap lolos karena dihitung dari kartu kuning Polandia itu cuma 5 kartu kuning sementara Meksiko ada 7 kartu kuning nah ini akan meloloskan bagi Polandia mestinya itu udah tambah 1 goal lagi menjadi 3-1 kalau 3-1 ini Meksiko ya akan lolos mendampingi Argentina karena memasukkan 3 kemasukan 3 Polandia masukkan 2 kemasukan 2 ini sayang tidak mereka dapatkan di pertandingan melawan Arab Saudi padahal waktunya ketika mereka unggul itu dengan goal dari Martin di menit ke-47 kemudian Chavez bisa menambah di menit ke-52 kan waktunya sangat panjang masih panjang waktunya itu lebih dari 30 menit mereka bisa menambah goal tapi mereka tidak dapatkan itu kegawang Arab bahkan Arab masih bisa membalas memperkecil dengan goal dari Aldo Sari nah sayang juga memang bagi Arab karena setelah mereka mengalahkan Argentina mestinya juga mereka bisa lolos namun mereka gagal dalam 2 pertandingan terakhir mereka kalah dari Polandia dan terakhir kalah dari Meksiko kalau mereka bisa menahan imbang aja melawan Polandia mereka bisa saya pikir bisa lolos juga dalam perhitungan karena mereka pasti akan termotivasi di saat menghadapi Meksiko namun Arab tidak mampu memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa lolos ke babak selanjutnya karena tim Asia lainnya juga gagal Tuan Rumah Qatar gagal di grup A Iran juga gagal di grup B sekarang Arab Saudi juga gagal kita tinggal masih menunggu ada Jepang dan Korea Selatan yang masih bertahan Australia yang bisa menyelamatkan muka Asia karena Australia wakil datang dari Oceania yang sudah bergabung ke Asia dan tinggal Australia apakah Jepang akan mampu mengalahkan Spanyol dan mereka bisa lolos dengan berharap bahwa Costa Rica mengalahkan Jerman kita akan tunggu dan Korea Selatan ini dalam posisi yang berat ya karena melawan terakhir melawan Portugal di grup H jadi itu preview dari saya dan saya ingatkan kepada teman-teman semua yang sudah mengirim ya kuis tebak skor antara Argentina dan Polandia ini saya belum sempat periksa bersama dengan tim saya mungkin di next video untuk kita melihat siapa-siapa aja yang menang karena ada 10 pemenang ya yang akan mendapatkan itu hadiah Jacket Versity yang akan dikirim nantinya ke kediaman Anda semua jadi kalau lebih dari 10 orang tentunya kita akan undi namun bagi Anda yang merasa benar tapi dalam undian tidak keluar jangan patah semangat tetap terus akan mengirim karena masih banyak lagi masih ada ratusan Jacket keren seharga hampir 1 juta rupiah jadi setiap ini ada 10 juta yang kita tawarkan nantinya juga ada e-money mulai besok nanti ada e-money yang masih berisikan 100 ribu itu ada 2 pemenang akan diberikan oleh fasilitas dana ACC Astra Credit Company yang luar biasa ini untuk memeriakan pelanunya di channel Youtube Bung Ropan dan saya nantinya akan melihat siapa-siapa 10 pemenang itu untuk diumumkan nantinya nanti setelah ini ada juga quiz untuk Jerman lawan Costa Rica pinanti ya kita akan di video selanjutnya bersabar buat anda karena nanti kita akan undi dulu yang pertandingan antara Argentina Polandia sekali lagi selamat buat Argentina juga selamat bagi Polandia yang lolos dari Lubang Jarum karena hasil Meksiko itu cuma 2-1 melawan Arab Saudi tapi mereka harus berhati-hati Robert Lewandowski dan kawan-kawan yang mereka hadapi adalah Kilian Bape dan kawan-kawan sementara Argentina saya yakin mereka akan terus melenggang jauh setelah mereka akan menghadapi Australia mereka siap-siap untuk ketemu Enta Spanyol atau Brazil di pertandingan selanjutnya sampai disini dengan saya Bung Ropan terima kasih untuk anda semua yang sudah mensubscribe channel youtube Bung Ropan sekali lagi tanpa anda channel ini tidak akan berkembang dan juga kepada para pendukung Astra Credit Companies atau ACC Rada Binter jagonya pompa air dan Resto Delis terima kasih untuk semua supportnya ciao selamat menikmati